Terima kasih telah menonton 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 Bahkan di sini di arah mid lane Albert menuju ke arah mid lane. Tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang. Psycho komunikasi yang baik. Dan bahkan Finn sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero. Dua lebih tepatnya dan sedikit ada Aurora bersama dengan health card tadi ya. Pegamu menjadi satu menjadi priest kali ini. Dan Rose goldnya masih yang berwarna biru dari Kurt EZ. Plus dia juga sudah menggunakan up sub damage ya tapi ternyata damage dari Eudora. Itu lumayan besar ada tiga. Oh oh flicker di star where are you going Kenji. Di kejaran begitu saja Albert dia tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji. Dia masih hidup tapi lihat di star lagi dari seorang rogernya. Oh oh ada R7 yang mencoba untuk terbang itu saja mengincar. Execute dan ada Psycho langsung satu persatu. Seperti lima kepala menjadi satu. Arar Gyoji sang raja mulai mengabarikan keadaan. Dan langsung dua orang hilang itu saja Omega Esports. Dibalikan keadaannya bahkan satu orang tumbang. Ingat ada pro player pernah berkata jangan pernah tumbangin lemon. Teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah lihat bukti lemon tumbang. Teman-temannya mengamuk dan bahkan dua turret dan dua orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes 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 914 networknya sudah mulai menyusul pelan-pelan. 641 ribu dan bahkan ini lemonnya juga benar-benar harus dijagain. Benar-benar udah bikin juga untuk win of nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item satu. Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat. Dari Psycho-nya ternyata enggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD bahkan. Oh dijual ke Heptasis itu tadi? Apa kita salah lihat ya? Jadi Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit. Heptasis itu harusnya. Iya Heptasis loh. Mata gue masa separa itu ngeblurnya? Masa mata gue nama lagi. Tadi tahu glowing one tadi gue COD. Sekarang Heptasis jadi BOD. Udah saldo minus masa mata minus. Itu yang berat. Tapi selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Dan kali ini Albert Pemilu untuk mendapatkan belubah terlebih dahulu. Dicolek oleh seorang lemon. Supaya pada buyar. Pada bubar. Lordnya dikeluarkan dari kandang dikit. Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya yang sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribusion. Yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat Arar Kiho Hoshi enggak cuma punya satu retribusion. Mereka punya satu lagi ya itu ya dua orang. Benar banget. Itu bukan retribusion lagi tuh. Secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri. Kayak ini last hit untuk Lord. Pencet. Enggak ultinya memang bisa di pencet ketika Lordnya udah sekarang. Udah sekarang. Udah jadi cuma khusus last hit kayak 1-1. Wakingest pointnya nyala. Kayak 1-1. Yang gue bingung cuma Matilda doang. Bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu enggak bisa diarahin. Oh ada satu lagi. Ada tombol kecil. Ada tombol kecil. Khususus. Enggak khusus kalian enggak. Ada gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HPnya Finn. Khususus Finn doang yang megang HPnya ya. Ada tombol kecil gitu. Jadi dia pencet trot. Nah langsung. Gimana bunyinya? Trot. Nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim Arachiyoshi bener-bener mau ngereset. Dia mau disiplin dulu. Dari lane-nya tiga-tiganya pengen diamani dulu. Enggak mau taruh terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya Arachiyoshi enggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral 50-50. Mungkin Arachiyoshi menang dari momen tadi doang. Tapi dari segi apa namanya? Turet. Dia kalah. Kalah tiga. Bener-bener. Bahkan ini sekarang Omega Esports. Kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Anamental bos. Kita lihat tadi Selena. Udah kena karena Eudora-nya. Tapi mereka berhati-hati banget. Enggak mau asal maju. Bener-bener dijaga banget untuk teamfight-nya. Enggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali. Dua kali lebih tepat ya. Dua kali teamfight. Ketika mereka memaksakan untuk teamfight justru malah dibalikin lagi sama Arachiyoshi. Dan bener-bener kayak entah ya. Gue tuh kalau liat arah Arachiyoshi tuh kayak emang satu kepala. Eh lima kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakannya sama lain. Ini padahal kalah dari sisi Turet. Kalah dari sisi Point. Tapi liat net worth-nya masih bisa diunggulkan sama tim Arachiyoshi. Iya loh. Enggak ngerti lho. Enggak ngerti lagi gue. Dan yang dilakukan saiknya juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split foot. Iya paling time banget sih. Dihajar. Masih ada an eye for an eye. Masih ada deck lagi. Bahkan dia ternyata kenginya. Yang justru meninggoy. Kamu incer teguh aja gak apa-apa. Teguh masih bisa kabur ghosting. Semua cewek dighostingin masa. Untuk player-player dua yang incer dia gak bisa dighostingin. Tradingnya bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasal saham tuh lagi turun. Langsung dibeli. Pas naik langsung dijual. Tapi kali ini di arah top lane. Kertisi udah ngebuka vision disana. Bapak Lord udah dicolek. 34 ribu lagi. Ketanya. Dan akan diriset ke? Oh enggak. Ditarik pelan-pelan. R7 masih ada naga. Ditarik begitu saja. Lian-lian sudah mulai ketahuan. Ada Saiko juga dari belakang. Kertisinya yang sudah dipantau sama teguhnya. Dan hitnya juga. Dia gak mau terbuburu untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker. Pinnya. Pinnya ngebate kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi ini Saiko tetap dorong lane-nya perlahan. Tapi kayaknya mereka gak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buffet terlebih dahulu. Bener. Lihat. Di atas sana teguh lagi-lagi. Mancik keributan terharap Kertisi. Biar para pemain tim Omega datang. Abis itu bakal ada threat. Sedangkan Yuzhong juga masih jauh. Yuzhong ya, iya. Iya dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu. Yakin aku. Oh enggak. Linknya terakhir. Oh link yang clear. Linknya. Oke linknya yang clear. Oke. Mereka dari Arakiyoshi yang cukup menarik disini adalah mereka punya dua speed pusher. Dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Dan apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun. Dia juga bisa ngestun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya. Pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link. Masih santai aja. Dua bar. Dua bar. Mungkin ada Vince Poiss. Belum ada naga. Ada hit. Terkena arrow dan di reset lagi. Di PHP in lagi. Karena udah setengah. Dan Arakiyoshi gak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapet purple buff lagi. Dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi. Dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing. Sama pemikiran yang bukan manusia. Tapi alien dari tim Arakiyoshi. Menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat. Bener-bener udah bingung banget. Mau jaga Lordnya. Atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalnya jaga lane bawah. Mereka akan teamfightnya cuma berempat. Ini bener-bener kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali. Gimana caranya teamfight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti gak bakal teamfight. Ini gak bakal teamfight. Harusnya untuk Omega. Ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari Arakiyoshi. Mereka bikin kena mental. Bahkan gak ada yang berani yang to Lord. Dengan posisi seperti ini. Harusnya Arakiyoshi kalah teamfight. Ini bener-bener manage lane dari Arakiyoshi sih. Beda gila. Distraction-nya sih. Mentalnya sih kena cuman. Udah next level banget. Distraction yang mereka lakukan tuh. Bikin Omega tuh bener-bener kayak. Diantara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba. Sesuai yang tadi Hornet dan juga Ranger Emas bilang. Kalau mereka coba untuk teamfight di Lord. Kemungkinan besar mereka akan menang teamfightnya. Tapi permasalahannya mereka. Dibuat distraction yang luar biasa. Sama scary dan juga linknya. Sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih. Dari tertinggal 4.000 gold. Sekarang mereka minti 4.000 gold. Iya bener banget. The heck man. Sampai kertisinya sampai bikin ini ya. Dia bikin pistol ya. Mereka bener-bener bayang tanya banget sih. Buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau nge-bat. Dia mau nge-bat. Ini makmur mau tumbangin Ruby. Tumbangin Ruby. Mereka dapat bikin pinter. Tapi ternyata gak bakal di reset harusnya. Dapat blue buff tuh kan. Ini tarik ulur doang sih dari RQ Hoshi. Soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo. Mereka mau hajar Ruby. Mereka dapat ini pinter. Wah itu cuan banget. Tapi permasalahannya. Mereka juga sebenarnya dari team Aranjo. Biar mereka keluar dari persembunyiannya. Dan split push yang dilakukan sama Aranjo ya. Sama jadi kenap gitu saja. Masih lebih subscribe. Lihat tuh. Wah sakit banget gak Lemon. Oh saya jalan. Tidak harus begitu saja. Tiga player dari RR Q Hoshi harus hilang. Oh my God. Ini bukan hal yang baik untuk Aranjo Q Hoshi. Lihat Lemon satu fans to everybody. Dan Albert memilih untuk split push. Dan disini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia pampung. Sudah ada naga. Sudah ada naga. Sudah ada naga. Mendapatkan jatahnya. Jari naga. Bakal diganggu aja. Ada banget. Bukan dimensi sakit banget dari seorang HGZ. R7 pun harus hilang. Dan sepertinya Albert akan menunjukkan jempolnya. Kita lihat retribution. Apakah retribution is real. Masih satu bar. Tidak mau dipaksain. Tidak ada energi. Dan lebih milih untuk retreat. Dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya. Di atas menit 18 sudah full attribute. Dan pastinya Minionnya juga punya damage dan juga darah yang acceptable banget. Capek ngehitnya. Wah udah capek. Kita nyebonyok. Jadi serba salah. Tapi kali ini Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh Indy Beater. Karena kalau enggak ini bakal bisa di dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan tidaknya mereka harus mendapatkan satu Indy Beater dimanapun. Di mid, di top atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua. Udah menit ke 2 atau 3. Dan jika mereka tumbang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Nih buat kalian. Ini gimana caranya untuk merahatkan Lord berwarna kuning. Bisa akan melihat Sarah Goshi. Yang dilakukan teguh. Coba untuk Majin Land di arah bawahnya. Jadi arah atas ya. Sudah ada Super Minion juga. Tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit lanteng final fullnya. Terpaksa dikeluarkan untuk bersihkan Lordnya. 2 Indy Beater surat. Dan bahkan di arah bottom lane juga masih ada Super Minion. Masih sabar menunggu. Walaupun ini Super Minionnya juga benar-benar berat. Tapi kita akan melihat setup teamfight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan ya buka? Atau di semua dari Super Minion. Oke, Shay. Kalau mau mancing ribu telah langsung ada ultimaten. Bang, R7 kalian harus ditumpangin. Tapi yang harusnya masih ada whistle. Saya tidak bisa menang dengan cukup lama di atas bakat. Terumakan agensinya. Harus tumpang. Dahlia, 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 Dahlia. Gak basuh, kata-kata-kata row-nya. Harus murah sambungin. Albert tumpang, V tumpang, R7 bakal raih. Tumpang satu buah poin dari Lemon masih bawa lebih di. Ada Psycho. Alpha Vendor di arah bottom lane. Oh my God. Masih ada flicker. Karena belakang dari Seng Ramon yang membersihkan Minionnya. Tidak bisa dipus. Masih ada Psycho juga. Belum ada Final Blow. Dari Gartizinya terlalu sakit penyakit. Tapi yes, Selenanya sangat mengganggu. Final Blow diacar balik lagi. Psycho mendapatkan satu poin kill. Dan bahkan masih bisa di-damp begitu saja. Walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian. Lihat. Satu mati, satu datang lagi. Mereka gak masuk bersama-sama. Tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencobol kemenahan di arah bottom lane. Lihat Lemon-nya memberikan damage. Psycho atau ada Curve of C ke arah belakang. Akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul kalian mau mendetang. Dan lihat Lemon-nya gak bisa bertahan. Satu kali kunai. Lemon tumbang di arah ini pinter. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari serang Albert. Masih ada blue buff-nya. Dan di arah bottom lane-nya. Sudah mulai. Satu atau mungkin dua hit lagi. Dari para marksman Ombaga Esports. Akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya. Harus direlakan begitu saja. Hanya ada satu lagi. Final bloom. Cuma-tuma mempertahankan Psycho. Hati-hati. Masih ada Nine for one eye. Masih ada test juga ke belakang. Masih ada Immortality. Di 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila. Kalau misalkan Ararki bisa nge-comeback. Dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes. Bener banget. Gila Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu Ararki sangat kuat di dalam teamfight. Tapi mereka harus culik Finn-nya. Finn-nya tumbang dan langsung hilang. Dan Winter-nya udah dijual. Winter-nya dijual untuk kali ini. Oke. Menarik. Lemon udah ganti Golden Staff. Thunder Belt dibuatnya untuk kali ini. Ada WON juga. Yes. Yelihah-nya ini juga biang-biang kerok. Iya ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual sama Albert. Tidak ada item di event. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yelihah sih kayaknya. Sebenarnya. Ini antara Yelihah sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. Ini Yelihah sih Errol-nya. Aduh. Gak bisa Kenji sih. Gak bisa Kenji sih. Rugi banget. Mereka ngincar. Kenji bakal rugi banget. Enggak Yelihah sih tumbangin dulu gitu loh. Iya Yelihah sih tumbangin. Dan kalau mereka masih maksakinya bakal rugi. Kalau menurut aku peningkah Haji Z. Kertesi pun juga bakal rugi banget. Masih punya. Dia pasti ada WON. Dia ada Aegis. Dia ada sebuah off tank. Masih bisa kabur. Dengan dari Haji Z-nya udah pasti kayak. At least kita dapat core mid-nya gitu loh. Super dealer damage yang cukup besar. Masih mencoba untuk split push. Yang dilakukan oleh seorang Tegusai. Bahkan dari Lemon-nya juga. Di arah mid lane-nya. Oh sudah mulai terbuka. Ada Sun yang dilakukan. Ada Jend dari Kenji juga. Sudah mulai. Terkena CC. Lemon-nya terlalu depan. Di sana flingkar. Dan mengicar. Gara seorang Roger-nya. Cantik banget. Seperti dari Lemon. Mencuri satu core. Dan membangskan. Dari Kenji-nya juga harus hilang. Ini mulai diuntungkan pelan-pelan. Dua core-nya. Dari Tim Omega. Sudah hilang. Tapi akan sangat sulit. Kalau misalkan ngelore. Tanpa adanya. Sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marsman? Lo bisa nge-gang Marsman musuh. Lo bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon itu. Dia pengen nge-push di arah mid lane-nya. Tapi udah kayak disergap. Dan kayak mau gak mau. Dia menggunakan flicker-nya ke arah depan. Untuk commit. Satu untuk satu. Yang penting dari Roger-nya itu. Ditumbangkan. Wah dia bisa diambil sih. Harusnya diatur. Oh no 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 no. Ada Wang Wang. Gak bisa. Ada courtesy. Gak ada Wang Wang itu bisa mati bro. Ya kan? Colek aja. Satu lagi. Dan Finn yang dilempar ke arah belakang. Saiko. Bagaimana cara seorang kit. Nanti kit. Kali ini gak bakal. Tinggal diam dan gak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil nabatkan orange buff-nya. Dengan retribution is real. Saiko. Memilu tuh mundur. Kalau dia berhasil dilempar. Ini bakal menjadi bencana untuk ke arah Kiyoshi. Mereka gak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down. Kalian di bonggur. Oh. Di keadaan semua. Turette RRQ hilang. Tapi masih bisa dikontrol. Manage lane-nya dari Tim Arju. Ini udah gak masuk akal. Si Arju bener-bener gila. Makan dia yang nge-ken. Lihat. Iya tuh. Pergerakan minion-nya. Kalau misalnya kalian lihat. Mereka gak fokus ke arah Lord ya. Tapi yang mereka lakukan adalah push minion-nya. Push minion-nya. Atur lane-nya. Manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya. Dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self-defensive. Tapi untuk seorang Lemon gak bisa. Jadi Lemon dijaga oleh dua hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan. Mengarahkan seorang hit. Mungkin dilempar ke arah belakang. Lemon udah gak punya blinker lagi. Win of nature telah dikeluarkan. Langsung ke arah hit. Dan sedikit offside bakal dibaksa oleh seorang S7. Tapi disini. Gak ada yang berani masuk. Lihat. Albert udah standby di posisi. Dia nunggu posisi. Di saat Yelly has terbuka. Dia bakal masuk langsung menyerang. Gebok ke arah belakang. Alright. Ini akan sedikit di reset kembali. Yelly has masih ada satu slamshot. Masih bisa mendorong. Oh final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia gak berani. Soalnya udah ada backup juga. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yelly has-nya. Lihat. Dibuka lagi. Sama seorang Psycho. Psycho harus mundur. Ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih mertah bertahan. Tapi ternyata tidak ada. Final blow-nya udah keluar dari kali ini. Psycho masih menjawab untuk bergerak. Masih nge-dash. Masih ada dash. Masih bisa. Masih bisa dihindari Psycho. Masih bisa dihindari Psycho. Gak percuma jadi camat dua season. Menghilangkan satu immortality dan membuat buying time banget. Untuk di maraknya Hoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya. Untuk dapetin darah tambahan. Wah. Legend-nya ya. Gila sini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal. Dimana mereka melakukan distraction sih. Ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time. Semelama mungkin cari momentum. Karena udah dibawa ke arah lat. Game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan ke dua tim. Ini adalah game terlama di playoff. Sudah menunjukkan waktu 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan. Diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion. Super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya bener-bener aktif banget. Oh-oh Albert. Terima kasih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah Bush-nya. Dan Lord-nya bener-bener anteng aja ditongkrongin sama tiga pemuda di sana. Ada Selena. Ada Jawhead. Dan juga ada Wanwan. Informasi telah diberikan. Kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yeli hasnya free sendiri. Bawa coba dihajar semua fokus sekarang. Yeli hasnya akan ditumpangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Arar Kiyoshi akan melakukan Lord kali ini? Karena bisa dibilang lat-nya bakal dimanace dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di clear dulu. Dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho. Ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes, yes, yes. Coba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya. Dan juga link-nya. Dua Assassin dari tim Arar Kiyoshi dan Lemon-nya dibiarkan. Untuk mendapatkan Lord. Tapi masih ada Jawhead. Ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Heat. Ada Psycho. Mencoba untuk menghajar. Terkena stun. Dari an eye for an eye. Tentu toblade. Terkena knock up. Hilang immortality-nya. Maka ini akan menjadi bencana untuk Omega. One more hit. Diajar gitu saja. Tidak ada energy dalam berthia. Arsevan. Belum bisa maksudnya. Langsung di Assassin. Lemon dia ada depan juga. Mereka pakai satu lagi. Tapi ke DC-nya masih di mortality. Psycho. Baca-baca penggitar. Karena belakang. Psycho. One more hit. Dan langsung dilematkan itu saja. KC, can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Blinker kanan belakang. Tidak mau dipaksakan. Satu, dua, dan bahkan tiga orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Arachiyoshi. Apakah mereka akan coba maksa? Tidak ada lemon. Tidak ada lemon. Tapi bakal coba dicolek kah? Dicolek. Dicomit atau enggak kita bakal lihat. Mereka coba bait kayaknya sih. Iya. Kalau bait, mereka tepat. Dan ini bisa menjadi bahaya loh. Kalau misalnya Vinny itu setengah darah. Nah langsung coba di stun. Tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang sana. Albert mencoba untuk membantu. Bakal dihajar. Satu hilang. Haji ini. Dan menoplat ke arah belakang Albert. Berhasil menumbangkan satu. Tapi ternyata masih ada importality. Albert enggak boleh pulang. Dan kali ini Psycho. Psycho! Tentu! Mau kemana seringgalaku sayang? Ada Psycho yang mengisar kemana pun kamu pergi. Mencoba untuk abun. Tapi enggak bisa. Psycho takut. Sasabat yang ada di RRQ. Berhasil menumbang satu poin. KG juga dicara dengan naga-naga lucu dari R7. Kelen Freak! RRQ Hoshi berhasil menumbangkan satu, dua, tiga hero. Dari tim Omega Esports. Dan bahkan Super Minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Oh dibiarkan begitu saja. Karena mereka bakal fokus ke Lord. Udah dikalkulasi oleh seorang Lemon. Yes. 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 Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tiba RRQ Hoshi. R7 masih punya Immortality. Dan juga 1-1 jauh. Udah ada Retribution juga yang siap. Dan RRQ Hoshi harus secure. Dua bar dan satu bar terakhir. Udah siap kali ini. Retribution is real. Is real. Ini bakal menjadi push bersama dengan Lord. Dari timara RRQ. Mencoba untuk diamankan Blue Buff. Powerball Buff oleh Albert. 33 menit. Udah Super Minion. Gak punya base turret. Bakal turret semua sudah hajur. Tapi RRQ Hoshi masih punya mental juara. Dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lord. Ini benar-benar tim aliansi. Udah gila sih. Ini dia yang gak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh RRQ Hoshi. Mereka masih tenang. Mereka gak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka gak peduli seberapa keras yang pressure yang diberikan. Tapi MPN langsung di arah belakang. Langsung di terserah. Di arah belakang. Tapi lihat cycle-nya. Saiko-saiko-saiko. Yelias yang dituju. Gak mau lebih. Masih sedikit sama. Dapatkan. Hidah hilang. Dibakan oleh Lemon. Sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincarkan rambla ke Kenji. Mau kemana sayang. Walaupun dari mortal ini disana sudah boleh masuk lagi. Ada percuma yang mengincar. Kertisinya. Masih ada ultimate. Masih bisa untuk menambahkan sedikit. Ada cycle-cycle-cycle. R7 juga tidak boleh masuk. Dapatkan base nya. RRQ Hoshi. Gila. Ah, RRQ Hoshi. What an epic up and drop RRQ Hoshi. Indonesia.